Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Gendil Semat Di sini saya ada handphone Advan S50K yang kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya dan kemudian saya akan melakukan bypass FRP-nya dengan 6 jari saja dan tentunya di sini kita harus terkoneksi ke jaringan internet di sini saya menggunakan jaringan WIP dan bisa juga kita menggunakan jaringan data seluler kemudian di sini kita butuh bantuan microSD atau memory card seperti ini dan sebelumnya memory card ini sudah saya isi file bypass FRP-nya di sini kita menggunakan Google Account Manager 6 dan file bypass FRP-nya oke kita pasang saja untuk memory card-nya lalu kita nyalakan ulang handphone-nya agar memory-nya ini bisa terbaca kemudian kita tunggu sampai handphone ini loading kembali dan untuk bahannya saya sudah sertakan link download-nya di kolom deskripsi jadi teman-teman bisa mendownload-nya kemudian nanti pindahkan saja ke microSD lalu pasang ke handphone-nya oke ini sudah masuk di tampilan selamat datang kita naik-naik saja di sini kita setup saja dan untuk kasus dan untuk kasus Atvan S50K ini biasanya kita bisa mendownload file langsung ya pada waktu kita melakukan bypass FRP-nya dengan cara senam jari ini kita bisa mendownload langsung lewat handphonenya tapi sekarang ini susah dilakukan maka dari itu kita download dulu menggunakan handphone lain ataupun menggunakan komputer kemudian kita copy ke microSD dan microSD ini kita masukkan ke handphone yang ter apa namanya terproteksi akun Google-nya atau handphone yang akan kita bypass FRP-nya oke dan ini sudah masuk di verifikasi akun Anda kita kembali saja sampai ke tampilan ini pilih jaringan dan YP kemudian ditambah jaringan ini kita ketuk saja kemudian di kolom SSID di sini kita ketikan apa saja bebas kemudian tulisannya ini kita blok kita tekan tahan lalu di situ ada titik tiga kita ketuk saja lalu pilih bagikan kemudian di sini ada beberapa pilihan ya ada Gmail, Bluetooth, Email, dan Pesan kita fokus di bagian Gmail ya di Gmail ini kita tekan dan tahan sampai masuk di info aplikasi info aplikasi Gmail lalu kita pilih yang notifikasi ini kita ketuk saja kemudian setelan aplikasi dan di pojok kanan atas ada titik tiga kita ketuk saja lalu pilih ke Lola akun kemudian di sini lanjutkan lalu kita masuk di menu setelan seperti ini sebentar ini kameranya kurang fokus ya sebentar kita cari aplikasi ini kita masuk di menu aplikasi kita ketuk saja kemudian di sini aplikasi Google lalu kita masuk di info aplikasi Google seperti ini kemudian kita pilih notifikasi seperti tadi ini lalu setelan aplikasi kemudian kita tunggu sebentar dan di sini di setelan ada umpan kita aktifkan saja ya ini kemudian di sini kita pilih yang lain kali dan kita masuk di pencarian Google ini pencarian Google Voice ya jadi kita di sini ini tidak bisa mendownload bahan tetapi kita akan mencari file manager agar kita bisa melihat isi dari micro SD yang kita pasang tadi coba kita cari file manager atau manager file atau apa ya biasanya manager file ya atau file manager ya tapi di sini yang muncul setelan file coba sebentar kita coba ketikan lagi file manager oke dan di sini muncul setelan file jadi ini saja yang kita pilih setelan file kemudian kita tunggu sebentar dan sebentar lagi kita akan masuk di manager file atau setelan file setelan file seperti ini ya dan kita arahkan ke kartu SD atau micro SD sebentar ini memori internal yang kita ketuk tadi ya kita ulangi lagi kita pilih yang kartu SD kemudian kita cari file yang tadi sudah kita kopikan ke micro SD ya jadi kita di sini menggunakan google account manager 6 atau pengelola akun google 6 ya dan frp bypass jadi kita akan menginstal 2 file google account manager 6 dan file frp bypass kita install dulu untuk pengelola akun google nya kita install dan disini kita aktifkan dulu untuk sumber tidak dikenal kita centang dulu kita centang dulu ini kameranya agak kurang pas ya jadi kalau agak jauh kelihatannya ngeblur oke kemudian kita lanjut install untuk pengelola akun google nya dan setelah selesai menginstal kita pilih selesai ini sudah selesai kita pilih selesai saja lalu kita install frp bypass nya kita tunggu sebentar sampai selesai lalu kita pilih buka kemudian di pojok kanan atas ada titik 3 kita ketuk saja dan masuk browser kemudian disini ok kemudian kita akan login menggunakan akun google kita ya akun google yang masih aktif untuk login nya dan ini sementara saja nanti bisa kita hapus kembali kita menggunakan akun google kita saja yang masih aktif kemudian kita enter atau kita ketuk tanda panah dan kita masukkan password nya kemudian enter lagi dan kita akan tunggu sampai login akun google nya ini berhasil kita tunggu sebentar oke dan ini proses login akun google nya sudah selesai lalu kita tinggal reboot saja atau kita nyalakan ulang ya oke dan kemudian kita tunggu sampai handphone nya ini selesai loading kita tunggu sebentar dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama sebagian video nya saya potong dan sebagian saya percepat agar tidak menunggu terlalu lama oke sudah masuk lagi ke tampilan selamat datang kita set up lagi disini kita lewati dan kemudian memeriksa sambungan internet kita tunggu disini kita masih menunggu masih memeriksa sambungan internet kemudian kita masih tetap menunggu sebentar lagi kemudian pembaruan perangkat luna dan tunggu lagi kemudian disini akun ditambahkan kita berikutnya lalu tunggu sebentar kita masih sabar menunggu oke dan ketika disini ini lama prosesnya lebih baik kita matikan saja untuk jaringan internet nya disini jaringan wifi nya kita matikan saja agar tidak mengganggu proses setup nya dan kemudian kita lanjut jadi disini kita sudah tidak membutuhkan lagi jaringan internet jadi buat teman teman yang proses tadi itu lama menunggunya lebih baik kita putuskan saja jaringan internet nya agar tidak mengganggu proses setup nya kita tunggu sebentar dan sekarang ini sudah masuk di tampilan menu ya jadi ini artinya proses bypass FRP nya sudah selesai oke kemudian untuk aplikasi bypass FRP nya kita hapus saja kita hapus saja untuk install nya kemudian kita uninstall oke dan kita lanjut masuk di pengaturan kita hapus akun google kita yang tadi kita login kan ke handphone ini karena handphone ini punya orang jadi akun google kita kita hapus kita masuk di akun kemudian disini kita hapus jadi sampai disini proses bypass FRP nya sudah selesai dan handphone ini sudah aman digunakan dan sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil semat semoga ini bisa bermanfaat akhir kata dari saya salam opreker handphone kanggodulur kabe ojo lali support terus channel Joko Kendil semat subscribe like komen share lan di urep no lonceng ben awakmu ora ketinggalan karo video kusing anyar ojo lali lor maturn kemudian kemudian